Halo guys, balik lagi bersama saya Beras dan kali ini kita akan buat video tutorial pemasangan Hydrogel ya, nah ini contoh yang saya pakai di Samsung Galaxy S20 Oke yang pertama, ini bagian-bagiannya ya, ini terdiri dari 4 lapis ya, lapisan yang paling bawah yang berwarna putih ini, nanti kita akan lepas Kemudian disini ada 3 lapis lagi yang nanti akan kita pasang ya Oke, sementara kita bersihkan dulu, yang pertama dengan yang wet, kemudian dengan dry Oke setelah dibersihkan dengan yang tisu basah, kita bersihkan dengan tisu yang kering ya Usahakan jangan sampai ada debu yang menempel Dan semaksimal mungkin agar layarnya kering ya, bebas dari cairan alkohol tadi Oke setelah dipastikan bersih, tak ada debu Kita pisahkan ya, antara kita lepas bagian putih ini, bagian dasarnya dari hydrogelnya Usahakan juga jangan sampai tersentuh tangan ya, atau terkena debu Kemudian kita pasin hydrogelnya dengan bagian hapit Di terutama ini bagian kameranya ya, kamera di tengah kita pasin dan harus Persisi bagian sampingnya ya, jangan sampai serong atau tidak lurus ya, bagian atas dan bawahnya Oke setelah kita pastikan semuanya sudah nempel dan presisi Kita lekatkan lagi ya, kita tekan-tekan seperti ini Oke kemudian kita buka lagi dan kita ambil yang bagian bawah, ini ada potongan, terbelah dua Nanti kita ambil dan kita lepaskan Oke kemudian kita pakai alat yang bawaannya, misalnya pada saat kita beli kita dikasih alat seperti ini ya Meskipun enggak semua penjual memberikan alat untuk ngepresinnya ini Kita tekan ya, usahakan tidak ada gelombong udara yang terjebak di situ Dipasin, kemudian kalau sudah selesai kita balik ke sisi sebelahnya Kita lepas lagi yang bagian bawahnya yang tadi terbelah Nah kemudian kita tekan-tekan lagi, usahakan tidak ada debu atau udara yang terjebak ya Dan usahakan pada saat kita menekan, usahakan diurut ya, sehingga udaranya keluar dengan sempurna Dan tidak ada udara yang terjebak di dalam Oke kita rekatkan lagi bagian sisi-sisinya Karena ini layarnya melengkung, ini juga usahakan hati-hati ya Karena bagian yang agak sulit, itu bagian yang sampingnya Oke sudah menempel semua Kalau sudah menempel, kita baru lepas bagian atasnya ya Oke dan ini hasilnya ya Biasanya di bagian tengah sini akan terbentuk garis Sisa dari separating line yang tadi Tidak apa-apa, nanti akan hilang sendiri dalam 1 atau 2 hari Dibiarkan saja Oke guys, mungkin demikian dulu untuk video tutorial pemasangan hidrogel Sangat mudah bukan? Oke, demikian Sampai jumpa di video berikutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton